Momen haru wisudawati pinjamkan toga ke kakak tiri, rela berhenti sekolah dan dijodohkan demi adik. Inilah momen haru wisudawati pinjamkan toga ke kakak tiri. Sang kakak rela berhenti sekolah dan dijodohkan demi adik. Saat merayakan wisuda tak jarang terjadi momen haru bersama keluarga maupun orang terdekat. Seperti momen haru yang dialami seorang gadis ini yang wisudanya dihadiri sang kakak. Gadis tersebut tiba-tiba berinisiatif meminjamkan toganya kepada sang kakak. Bukan tanpa sebab, hal itu dilakukan gadis tersebut sebagai rasa penghormatan kepada sang kakak yang lulusan SMP. Kini, momen haru tersebut menjadi sorotan dan viral di media sosial setelah dibagikan gadis yang memiliki akun saaski A. Ia membagikan momen haru saat dirinya merayakan wisuda. Setelah menyelesaikan studinya, gadis tersebut merayakan momen wisuda bersama keluarga. Di acara tersebut, sang kakak perempuan ternyata juga hadir. Pemilik akun TikTok tersebut mengaku awalnya pura-pura minta foto dengan sang kakak. Lantas, ia tiba-tiba melepas toganya dan memberinya pada sang kakak. Sang kakak pun kaget dan bingung dengan aksi sang adik. Namun, ia lantas menerima dan mengenakan toga adiknya. Rupanya sang adik ingin meminjamkan toganya agar sang kakak yang hanya lulusan SMP bisa merasakan pakai baju toga. Kakak perempuanku cuma lulusan SMP. Jadi nggak tahu rasanya pakai toga? Tulisnya dalam video seperti dikutip dari TikTok saaski, aviatribunjabar.com, pada Selasa, 30 April 2024. Sang kakak rupanya memegang jasa besar. Ia memegang tiga peran sekaligus dalam keluarga. Bahkan sang kakak rela berhenti sekolah dan dijodohkan karena ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Sang kakak menjalani peran ayah, ibu dan juga kakak perempuan sekaligus. Tentunya sang adik ingin memberi apresiasi besar pada sang kakak. Dia adalah wanita tertangguh yang pernah aku temui setelah ibuku. Meskipun kita berbeda, tapi kakak perempuanku menganggap aku sama. Dia duniaku setelah kedua orang tuaku, tukasnya. Rupanya adik dan kakak tersebut beda ayah namun satu ibu. Tetapi hal tersebut tak mengurangi rasa sayang sang kakak pada gadis tersebut. Tapi aura kakaknya positif vibes banget loh. Kelihatan kakak yg penyayang ke adiknya, ujar seorang neter. Calon surga ini emah kakaknya, komentar yang lain. Kakak boleh gagal, tapi adik jangan. Itu prinsip kakak, dan saya adalah seorang kakak, timpal netizen lain.